Kembali lagi di UCR Channel. Di samping gue, udah ada sedan eksekutif compact yang underrated di kelasnya. Ini adalah Volvo S60 2.3T tahun 2005. Mobil ini tuh kelasnya setara sama BMW M46 sama Mercedes W203. Yes, bisa dibilang mobil ini langka banget, karena jarang keliatan di jalan dibanding kompotitornya. Harga bekas mobil ini sangat terjangkau, yaitu Rp 70-80 juta tergantung kondisi. Dengan harga segitu, Anda sudah mendapatkan mobil yang secara kualitas, fitur, dan safety itu di atas rata-rata. Penasaran dengan mobil ini? Simak terus video berikut. Sedikit sejarah ya sama Volvo S60 generasi pertama ini. Kalau di Sweden ya, Volvo S60 generasi pertama itu diproduksi dari tahun 2000-2009. Tapi kalau di Indonesia, itu dimasukin pada tahun 2003-2007, di bawah naungan Indomobil. Di Indonesia ini ada 3 varian guys. Yang paling bawah itu 2.0T, yang tengah 2.3T, dan yang paling atas itu 2.4T. Yang katanya itu langka banget, dan tersedia 15 unit. Kemudian di tahun 2006, Volvo S60 ini mengalami facelift. Perbedaannya itu apa aja sih bang? Kalau di eksterior ya, itu yang facelift, side body moldingnya sudah sewarna bodi. Mobil yang kita review ini, tipenya ini 2.3T. Mesinnya 2300 cc, yang punya 2 pilihan turbo. Turbo yang high pressure sama turbo yang low pressure. Kalau turbo yang high pressure, tenaganya itu 246 hp, dan torsinya 330 Nm. Kalau turbo yang low pressure, itu tenaganya 197 hp, dan torsinya 285 Nm. Kalau mobil yang kita review ini, pakai turbo yang low pressure. Di tampak depan, ini cukup simpel guys. Dia ini nggak ada aksesoris yang keramaian. Untuk lampu, ini masih halogen, terus housingnya dari kaca. Dan yang unik, dia ini ada washer lampu beserta wipernya. Jadi kalau lampu kalian kotor, itu tinggal pencet aja tombol di dalam, nanti lampunya bersih lagi. Untuk grill guys, grillnya ini bentuknya persegi panjang dengan corak kotak-kotak. Kemudian di tengahnya sini ada logo Volvo, dan ada garis diagonalnya. Terus di bumpernya sini ada aksen plastik, sama di bawah ada fog lamp yang masih halogen juga. Di tampak samping, karena ini sedan eksekutif compact, jadi dimensinya itu nggak terlalu gede-gede amat. Panjangnya 4,5 meter, dan tingginya 1,4 meter. Jadi dibilang kegedean nggak, dan dibilang kekecilan juga nggak. Masih sangat proporsional sekali. Yang gue suka di mobil ini, dia ini ada desain melebar gitu. Jadi bukan hanya terlihat modern, tetapi memberikan kesan berbobot. Gue suka banget. Kemudian untuk pelak, ini 9-spoke guys. Ukurannya itu ring 16, dibalut dengan ban 215 profil 55 ring 16. Untuk rem, ini semuanya udah cakram dan sudah dilengkapi oleh ABS. Kemudian untuk spion, ini pengaturannya sudah elektrik dan sudah elektrik retrack. Terus di bawah ada side body molding dari bahan plastik, dan di venternya ada lampu sen. Di tampak belakang, seperti yang tadi gue bilang ya, ini ada desain melebar gitu, jadi memberikan kesan berbobot. Bagus banget desainnya. Terus di sini di bumper ada aksen plastik, dan ini sensor parkir tambahan ya. Karena sensor parkir itu hanya ada di facelift yang 2006. Kalau unit yang ini, ini sensor parkirnya tambahan. Kemudian untuk pembukaan bagasi, itu ada dua pilihan guys. Bisa dari handle bagasi sama dari kunci. Nah, kita pakai yang dari kunci aja nih. Nah, dia ini udah hidrolik ya. Dan bagasinya itu luas banget. Bener-bener luas. Terus finishingnya juga rapi dari bahan karpet. Jadi lebih berkelas aja gitu. Yang unik di bagasinya ini, dia itu ada fitur ski hole ya. Jadi di tengah-tengah sini ada bolongan untuk naro ski. Kemudian jokrow keduanya itu bisa dilipet dengan konfigurasi 60-40. Handlenya ada di sini nih, di kanan dan kiri. Hebat banget. Bahkan meskipun jokrow keduanya itu nggak dilipet, itu bagasinya luas banget. Asli. Kemudian di atas bagasinya sini ada emergency triangle ya. Jadi kalau ada kenapa-napa, ini tinggal pasang aja. Mesin yang dipakai mobil ini adalah B5234T7. 2300 cc, 5 silinder turbo, dan sudah berteknologi injeksi. Tenaganya 197 hp, dan torsinya 285 Nm. Mesin ini disambungkan ke roda depan dengan 5 speed otomatis ya. Untuk pasar Indonesia itu nggak ada transmisi manual. Kemudian yang enak di mobil ini, dia ini ada fitur tiptronic. Jadi kita memilihkan giginya itu bisa secara manual. Itu hanya ada di tipe 2.3T ke atas. Kalau yang 2.0T itu belum ada tiptronic-nya. Nah, di engine bay-nya ini terlihat ada strut bar. Ini strut bar-nya bawaan pabrik, bukan modifikasi. Kemudian untuk kap mesin, ini sudah hidrolik dan sudah ada perdam-nya. Di interiornya ini sangat mewah dan nyaman. Pertama, gue mau bahas joknya dulu. Joknya ini, materialnya kulit. Halus banget bahannya. Dan kalau didudukin itu empuk banget. Kemudian, pengaturannya lengkap dan elektrik lagi. Pengaturannya itu ada sliding, ada reclining, ada high adjuster, sama ada lumbar support. Tapi lumbar support-nya ini masih manual ya, diputer. Kemudian yang unik di jok ini, dia ini ada memory sheet. Meskipun memory sheet hanya tersedia di kursi driver. Kalau penumpangnya ini belum ada. Memory sheet-nya itu punya 3 pilihan ya. Jadi kalian kalau mau nge-save pengaturan bangku, itu udah lebih dari cukup. Yang hebat di jok ini, dia ini ada fitur safety. Namanya Whiplash Protection System. Jadi ketika ditabrak dari belakang, ini kursinya bergerak sedikit ke arah belakang. Supaya punggung sama leher kita itu nggak cedera. Nah, biasanya kalau kursi-kursi yang biasa, yang nggak ada fitur safety seperti ini. Itu kan kalau lagi ditabrak dari belakang kan, itu kursinya diem aja ya. Nah, itu ngelawan Geforce-nya. Itu yang ngebuat leher sama punggungnya itu cedera. Nah, kalau di mobil ini, karena ada fitur tersebut. Jadi, kursinya itu bergerak sedikit ke arah belakang. Hebat banget. Supaya leher sama punggung kita itu nggak cedera. Hebat banget. Dan fitur seperti ini, pertama kali diciptakan oleh Fulfo. Hebat sekali. Kemudian di door trim-nya nih guys. Di door trim-nya ini, bahannya soft touch dan ada sentuhan kulitnya. Terus ada power window keempat sisi, yang auto itu hanya bagian depan aja. Di depannya ada pengaturan spion secara elektrik. Terus di bawahnya sini ada power door lock sama window lock. Terus untuk stir ya. Stir-nya ini modelnya palang tiga guys. Menurut gue desainnya sporty banget. Kemudian di stir-nya ini ada cruise control yang bisa menambah kecepatan dan mengurangi kecepatan. Kemudian di sebelah kanannya sini ada audio switch control. Untuk pengaturan stir-nya, ini udah bisa tilt dan teleskopik. Jadi sangat memudahkan driver sekali. Di depannya ini, seperti khasnya mobil Eropa ya. Tuas wiper-nya di sebelah kanan, tuas sen-nya itu di sebelah kiri. Untuk wiper-nya, ini sudah auto dan sudah intermittent yang bisa diatur interval waktunya. Kemudian untuk di sebelah kiri, ini hanya tersedia lampu sen sama lampu jauh. Karena untuk nyalain lampu kecil sama utamanya, ada di sebelah kanan sini ya. Ada saklarnya. Ini untuk lampu kecil, ini untuk lampu utama. Kemudian di sebelah kanannya ini ada dimmer, yang fungsinya itu untuk mengatur kecerahan di panel instrumen. Di bawahnya lagi ada fog lamp depan sama fog lamp belakang. Kemudian kita ngomongin panel instrumennya. Bisa dibilang panel instrumennya ini lengkap banget. Ada speedometer, ada tapometer, ada jarum bensin, ada jarum temperatur mesin, sama yang unik ya. Dia ini ada display kecil di sebelah kiri sini. Itu fungsinya ini memberi peringatan. Contoh, ketika ada pintu yang belum tertutup, nanti pesannya akan muncul di sini. Bahkan, dia ini bisa ngingetin kalau mobil kita sudah saatnya servis. Jadi canggih banget. Untuk dashboard, ini bahannya soft touch dan build quality-nya sangat solid. Ada hal yang sangat luar biasa di Volvo ini, yaitu kualitas audionya sama safety-nya. Pertama, gue mau bahas kualitas audionya dulu. Untuk head unit ya, ini double din dan udah bisa radio sama CD. Karena ini keluar tahun 2000-an, jadi belum ada fitur USB, AUX, dan Bluetooth. Tapi yang hebatnya, dia ini punya 9 stiker plus 2 tweeter. Banyak banget speakernya. Terus, letaknya ada di mana aja sih, Bang? Oke. Di door trim depan, masing-masing itu ada 2 speaker. Jadi total 4. Kemudian di door trim belakang, itu masing-masing ada 1. Jadi total 6. Kemudian di tengah dashboard ini ada speaker juga. Total 7. Dan di bagian jok belakang tuh, itu ada 2 buah. Jadi total 9. Plus, dia ada tweeter di door trim-nya ini. 2 buah. Jadi untuk speaker ini banyak banget. Udah gitu, kualitas suaranya itu bisa diatur. Dari 2 channel, 3 channel, sampai Dolby Pro Logic. Nah, ini kualitas audionya nih. Untuk settingan Dolby Pro Logic. Sangat jernih sekali audionya. Dan audionya itu bukan yang bacot gitu ya, tapi yang bikin enak klingnya. Meskipun, dari bass treble-nya ini bisa diatur, terus federnya bisa diatur, sama ada fitur center audio. Jadi untuk ditahunya ini sangat lengkap sekali. Terus, seperti yang tadi gue bilang, mobil ini tuh yang luar biasa itu kualitas audionya sama safety-nya. Oke, safety-nya. Dia ini ada 6 buah airbag. Dimana aja sih bang? Pertama di setir, terus di dashboard sebelah kiri nih penumpang. Terus di kursi depan bagian kanan-kiri, sama di pilar sini nih. Kanan-kiri juga. Jadi lengkap banget airbag-nya. Untuk safety sih ini tidak usah diragukan lagi ya. Bener-bener top banget. Kemudian untuk climate control-nya, ini bisa dibilang lengkap banget. AC-nya ini udah dual zone, terus udah auto juga. Pengaturannya itu ada speed fan, ada pengaturan suhu, sama ada pengaturan arah sembur yang sangat fleksibel. Terus di sini ada open close air, ada front dan rear defogger. Terus di bawahnya sini ada tombol electric retract, di sebelah kanan sini untuk mengunci bagasi, dan di sebelah kanannya sini ada power socket. Kemudian tempat penyimpanannya nih. Sebanyak apa sih? Oke, di sebelah kiri sini ada laci. Udah soft opening ya. Ukurannya itu lumayan gede. Terus di door pocket juga ada. Kemudian di konsol tengah ada konsol box yang ukurannya tuh lumayan gede. Di depannya ini ada cup holder sama asbak. Dan di dashboard-nya ada cup holder juga yang mekanismenya unik. Jadi tinggal kita pencet aja. Nah, udah. Jadi untuk tempat penyimpanan ini lumayan banyak. Kemudian di konsol tengah ada persneling, sama ada winter mode-nya. Di row keduanya ini cukup nyaman, tapi untuk kelegaan kabinnya ini biasa aja. Karena memang ini sedan eksekutif compact, jadi dimensinya itu nggak terlalu gede-gede amat. Di depan posisi pengemudi gue, tinggi gue 173 cm. Untuk legroom ini ngepas banget, dan untuk headroom ini ngepas juga. Jadi untuk kelegaan kabin sih ini sebenernya nggak terlalu enak-enak amat sih ya. Kemudian di jog-nya ini ada armrest. Jadi ketika perjalanan jauh, itu nggak melelahkan. Untuk headrest ini ada tiga buah. Sama yang unik, di pilarnya ini ada blower-nya. Ini ngingetin gue sama Isuzu Panther yang tipe high grade. Penempatan blower-nya tuh di sini, jadi unik banget. Terus di sini ada door pocket ya. Ini cukup enak juga kalau buat naruh-naruh sesuatu. Dan gue bisa naruh contekan nih. Ya, contengkan skrip ya. Terus di bawah-nya sini ada power socket 12V sama ada asbak-nya. Oke, sekarang kita lagi test drive Volvo S60 ini rasanya seperti apa ya? Pertama dari kualitas berkendaranya. Kualitas berkendaranya ini sangat solid dan cukup fun to drive. Gue mau bahas dari suspensinya dulu. Suspensi mobil ini tuh rasanya rikit dan firm gitu. Dan nggak ngebuat kita sampai muntah. Jadi masih enak banget rikitnya ini. Dengan karakter seperti itu, handling-nya ini makin tajem. Tajem banget handling-nya. Jadi ketika kita nikung, itu body roll-nya minim, terus mobilnya nampak, sama handling-nya ini predictable. Begitu juga di kecepatan tinggi. Lo lari 140V, 160V, itu mobilnya masih anteng banget guys. Posisi niter di mobil ini tuh commanding. Jadi dia agak sedikit tinggi. Tapi enaknya pengaturan jog-nya itu udah lengkap. Jadi kalau misalnya kalian merasa ketinggian, ini kalian bisa turunin aja. Ditambah stear-nya ini juga bisa tilt dan telescopic. Hal ini akan sangat memudahkan driver-nya. Terus untuk kekedapan cabin di mobil ini, top. Kedap banget. Suara luar terjaga dengan baik. Suara kalau nggak cukup kedap, sama suara mesinnya ini bener-bener mending banget. Enak gitu. Suara mesinnya juga halus. Khas 5 silinder ya. Visibilitas di mobil ini cukup luas. Memang untuk kaca depan nggak terlalu gede-gede amat ya. Tapi pilarnya nggak terlalu tebel. Jadi pandangan kita itu masih sangat luasa. Sekarang kita akan bahas di sektor mesin. Mesinnya ini 2300 cc turbo, 5 silinder segaris, tenaganya 197 horsepower, dan torsinya 285 Nm. Rasanya ini lumayan kencang. Dia ini memang turbo lag-nya masih berasa. Terutama di bawah 2000 RPM. Di atas 2000 RPM, turbonya kick in. Dan narinya itu lumayan kencang. Tapi sayangnya ya, respon pedal gas-nya ini lama. Ini pedal gas-nya udah pake throttle by wire ya. Udah nggak pake kabel gas lagi. Ini responnya lama banget. Sayang. Misinya udah kencang, tapi sayang pedal gas-nya responnya lama. Itu aja sih. Terus untuk perbedahan giginya, sigap sama halus. Udah sigap, halus lagi. Jadi enak. Terus enaknya dia udah punya fitur tiptronic ya. Jadi kita medan giginya bisa manual. Nih. Nah kita tinggal lebih geser ke kiri aja. Ini buat ngurangin gigi. Nah ini gigi 2. Open 3. Resonnya emang agak lama sih. Cuman ya udah lebih dari cukup lah. Untuk rasa stir di mobil ini, mobil ini sudah poor steering, tapi belum IPS. Untuk kecepatan rendah, ini agak berat. Yang gue suka di stir ini, selain pengaturannya bisa tilt dan telescopic, dia itu feel stirnya direct banget. Jadi ketika kita belak gitu ya, itu sangat presisi. Enak. Hal ini menambah kesenangan dalam berkendara. Konsumsi BPM di mobil ini, untuk seukuran mesin 2.300 cc turbo, 5 cilinder, ini dapetnya tergolong cukup irit. Dalam kota masih bisa 1.9, dan luar kota masih bisa 1.13 atau 1.14. Lumayan irit. Tapi jangan dibandingin sama mesin 1.500 cc yang NA. Please jangan. Ini 2.300 cc turbo, ini hitungannya udah irit banget. Pengreman di mobil ini bisa dibilang cukup standar ya. Dia memang udah dilengkapi ABS. Terus karakter pedal remnya itu, dia harus agak dalam. Kalau misalnya lu mau ngeremen dadah. Tapi overall ini rem masih sangat mumpuni sekali. Bukan rem yang gak predictable. Kesimpulan review dan test drive ini adalah, jika kalian ingin sedan executive compact yang anti-mainstream, terus pengendaraannya itu cukup fun to drive. Karena mesinnya kenceng, handlingnya tajam. harga bekas mobil ini di sekitaran Rp70-Rp80 juta. Menurut gue, dengan harga segitu, mobil ini masih sangat worth it untuk dibeli. Dan kalian jangan takut sama omongan orang yang katanya Volvo itu gak awet dan spare partnya mahal. Itu bohong. Gue nanya-nanya sama pemiliknya, spare partnya ini masih tergolong mudah. Pinggah spesialis Volvo banyak ya. Terutama di daerah Jakarta. Terus spare part mobilnya masih tergolong cukup murah untuk di kelasnya. Dan jangan dibandingin harga spare part sama mobil Jepang yang entry level. Jangan itu, please. Untuk seukuran kelas ini ya, sedan executive compact, ini menurut gue masih cukup terjangkau. Terus part-partnya juga awet gitu. Gak ringkih. Palingan ini sih, joke-nya ya. Joke-nya ini gak cocok sama iklim di Indonesia yang panas-panas. Makanya kalau misalnya kalian sering parkir di tempat yang panas, itu joke-nya cepat getes. Jadi itu aja sih kesimpulan di review ini. Sekian dari saya. Jika kalian ada kritik, saran, tulis aja di kolom komentar. Dan jika kalian mobilnya ingin di-review seperti ini, langsung DM aja ke IG kita. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Sub indo by broth3rmax